Masih dari laga Piala Sudirman, Persela Lamongan perkenalkan penyerang barunya. Emil Mbamba akan temati posisi Mahmud L. Ali yang dicoret dari tim Laskar Joko Tingkir 17 November kemarin. Dalam sesi latihan Kamis pagi di Stadion Surajaya Lamongan, Jawa Timur, Persela Lamongan secara resmi perkenalkan striker barunya. Emil Mbamba, pemain asal Kamerun ini, akan gantikan Mahmud L. Ali dalam squad besutan pelatih Didik Ludianto. Jalani latihan perdana, penyerang baru andalan Laskar Joko Tingkir ini mampu mengikuti semua instruksi pelatih, serta menjalankan skema permainan yang diberikan. Kalau melihat permainan tadi, saya cocok lah. Kemungkinan terlepas dari banyak waktu, tapi juga tidak jelas, sudah maksimal. Dia mengerti yang saya maksud. Tadi saya sudah diskusi, tim ini maunya pressing seperti ini, tolong bantu saya supaya tim ini bisa maksimal. Dia tanya, kalau bola di sini, dia ambil siapa, garis itu kita diskusi. Mantan pemain persebaya ini juga siap tampil maksimal dalam laga yang akan datang melawan Borneo FC. Sebagai PMI, kita mau prestasi yang terbaik untuk semua orang, tidak untuk saya, untuk semua jin, untuk kita sendiri, ya untuk semua penonton yang dukung kita. Kita mau yang lanjut, kita nggak mau apa, stop yang di jalanan. Kita cuma datang, kita nggak datang di sini untuk melihat yang tim-tim yang lain, yang maju. Kita juga mau maju untuk kasih prestasi yang terbaik buat Lamongan. Sebelumnya, persalah Lamongan harus rela kehilangan strikernya. Setelah pihak penitia Jenderal Sudirman Kaptarabika 2015 melarang partisipasi Mahmud El Ali, striker asal Lebanon, lantaran pernah terlibat dalam skandal pengaturan skor pada laga timnas Lebanon lawan Qatar pada 2012 silam. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.